Dampak dari pelarangan ekspor CPO ke luar negeri, selain harga tandan buah sawit yang turun drastis, juga menyebabkan penumpukan buah sawit. Puluhan mobil truk bermuatan tandan buah sawit, antri panjang untuk dapat masuk ke pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Darmasraya. Pemandangan seperti ini terlihat di jalan masuk menuju sebuah pabrik pengolahan minyak kelapa sawit setiap hari. Puluhan truk pengangkut buah kelapa sawit harus menunggu giliran untuk masuk ke dalam pabrik. Para sopir dan kendaraan truk bermuatan tandan buah sawit tersebut bahkan harus bertahan hingga tiga hari untuk bisa membongkar sawitnya di dalam pabrik. Pasalnya, dari enam pabrik pengolahan minyak kelapa sawit yang ada di Darmasraya, hanya tiga pabrik yang masih beroperasi, selebihnya memilih tutup untuk sementara. Kondisi ini terjadi sejak larangan ekspor CPO diberlakukan. Petani menjual sawit ke pabrik yang masih beroperasi secepatnya, karena mereka takut buah sawit tersebut busuk kalau disimpan terlalu lama, walaupun harga tandan buah sawit sudah anjlok. Harga tandan buah sawit saat ini hanya Rp1.450 per kilogram, turun lebih dari 50 persen dibanding sebelum pelarangan ekspor CPO yang mencapai Rp3.000 per kilogram. Anjloknya harga TBS berdampak langsung pada petani, karena mereka mengalami kerugian yang besar yang disebabkan oleh biaya perawatan dan harga pupuk yang tidak turun mengikuti harga TBS. Kami dari petani sawit, soal mobil antri yang ada di perusahaan ini menuju ke PTDL, itu sudah seminggu lebih kurang. Mulai terjadi kendala seperti ini, gara-gara pihak pemerintahan belum bisa mengatasi tentang persoalan harga sawit di Indonesia. Tapi karena kendala pabriknya sudah satu ini yang buka, mungkin petani sawit yang lainnya luar Dharmas Raya ke sini, Pak. Petani mendesak pemerintah mencabut larangan ekspor CPO ke luar negeri, agar harga tandan buah sawit kembali naik dan pendapatan petani sawit kembali normal. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmas Raya.